assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di kejinger channel wow kembali lagi daido merilis satu reel terbarunya di bulan Mei 2023 ini mengundang banyak penasaran di sebagian pihak untuk mengetahui seperti apa speknya dan seperti apa fitur-fitur yang disediakan reel ini dan bisa dikatakan terbilang murah sih ya tapi kita lihat dulu seperti apa spek yang disajikan dengan harga yang relatif terjangkau seperti ini, nah gak usah berlama-lama silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan aktifkan notifikasinya tentunya karena di channel ini begitu banyak pure-furel termurah, muria, dan spesifikasi yang bisa jadikan sebagai referensi buat teman-teman semua berikut review-nya, daido spero simak terus ini dia spero, di dalam dosnya terdapat satu knop, 10 cedangan dan memiliki seal juga dan memiliki satu hukum manual untuk petunjuk spare partnya warna hitam gloss untuk seluruh bodi dari pangkal bodi hingga ke cover body mulai dari rotor spool dan knop spool serta di knop handle semuanya berwarna hitam gloss seperti ini bisa diperhatikan dari sisi kiri sisi kanannya seperti ini dari belakang dan dari tangkainya dari atas disini ada emblem daido berfungsi dengan baik ya antiripasnya kita baca dulu speknya disini ukuran 2000 seal balbearing waterproof seal underbody power handle dan grafit keplar disini ada grafit keplar untuk gear ratio 5.2 banding 1 kali putaran dan max drag 9 kg untuk line capacity di ukuran 2000 ini untuk 0,20 muat hingga 300 meter dan 0,25 diameternya muat hingga 190 meter ya kita bongkar dan kita cek seperti apa spek yang disediakan oleh reel ini nah saya perdengarkan dulu untuk clickernya clickernya nyaring ya nyaring garing dan kering di ukuran 2000 ini menggunakan handle berbahan rubber karet dan berbentuk key seperti ini disini screw in handle teman-teman dan tentu di bagian ini screw in-nya adalah stainless nah ini dia tidak nempel magnet si ini si aluminium nah knop spoolnya ini punya seal ya dia bukan tergolong SW tapi daido menyematkan seal disini menurut saya jenis sealnya sangat tepat ya menggunakan seal seperti ini tentu akan berfungsi dengan baik ketika menutup seperti ini ini ya memang menutup hampir seluruh rongga di bagian drakuaser 10 cukup baik menurut saya selanjutnya kita akan mengecek disini apakah ada carbon tech atau hanya valve biasa di bagian drakuaser disini tidak ada tidak ada carbon tech disini hanya ada valve biasa dan kita cek langsung saja pengecekannya di bagian klikernya seperti ini menggunakan spacer seperti ini pengalaman saya sedikit terbilang rumit ketika membukanya spoolnya seperti ini jadi ada warna light gold disini dan ketingan spoolnya biasa saja ada light gold disini dan tertulis daido spiro nah ini mangkok klikernya kita lanjut di bagian line roller apakah ada bearing atau busing atau kedua-duanya disini ada satu bearing dan bearingnya bearing tertutup seperti ini selanjutnya kita membuka di bagian kliker dan klikernya ada satu seal yang berfungsi sebagai seal sekargus spacer ini sesunan klikernya teman-teman jadi ada satu bearing disini bearingnya bearing tertutup pantas saja untuk di pemutaran pertama kali tadi saya buka dari dusnya saya putar dan begitu sangat smooth ini lebih smooth daripada daido gen hiscam sini ada spacer sini ada seal atau plastik oh iya ini seal ini seal dan baut rotornya seperti ini ketingan baut rotornya memang sepertinya disediakan untuk bagaimana supaya sealnya bisa punya dudukan tersendiri disini jadi baut rotornya sedikit berbeda dengan drill yang pada umumnya ini grafit kepler kalau kali ini saya percaya kalau grafit kepler untuk di daido spyro ini saya percaya bahwa ini bahannya grafit kepler ini kelihatan di bagian serat-seratnya di dalam ini seperti ini saya teringat dengan grafit kepler milik daido osea dan hidra dan finishnya memang sangat halus di bagian lapisan parin luar dan ketingan spoolnya seperti ini kita cek di bagian bail arm apakah dia menggunakan zinc besi atau plastik sebagaimana yang disediakan oleh iroly skyline dan iroly sepia kita cek ternyata dia menggunakan besi ini bukan plastik cukup baik untuk dibagi bail armnya di bagian cover one way cloudnya sedikit berbeda daripada real-real umumnya kalau warna krom warna silver tapi kalau di dedo spyro ini menggunakan warna krem disini dan tertulis 9 kg 61 bal bearing nanti kita buktikan pada bearing seperti ini teman-teman penahan covernya dan keren juga kita lihat disini bearing induknya menggunakan bearing tertutup dan susunannya seperti ini ada busingnya yang panjang dan gigi nanasnya disini disini tidak disematkan ada bearing di bagian pinion gear saya belum cek disini apakah disini ada baut yang bisa dibongkar disini tidak ada ya disini tidak ada baut terpasang patent jadi kita tidak bisa mengupgrade dan saya lihat di bagian dalam ada busing jadi ini bukan bearing disini ada busing kita lihat disini waterproof seal underbody jadi kita tidak menemukan ada seal di bagian bawah body disini begitu pun demikian ini tidak ada seal disini seperti ini main gear teman-teman tentu kalau di bagian main gear disini stainless ya main sub gearnya ini stainless dan biasanya drive gear yang gigi miring itu cengkramannya bagus terhadap osculation gear dan puterannya lebih smooth dibandingkan gigi yang tegak seperti beberapa reel yang lain memiliki bearing tertutup di bagian main gear sebelah kanan ini dan kita cek disini tidak ada bearing di bagian osculation gear memang ya disini tidak ada bearing di bagian osculation gear oke di bagian main gear sebelah kanan sana terdapat satu bearing dan bearingnya bearing tertutup baik kita hitung bearingnya ya teman-teman bagian spool tidak ada bearing yang ada cuma di bagian land roller di clicker satu bearing induk kemudian di main gear sebelah kiri dan main gear sebelah kanan ya saya menemukan ada lima bearing disini cuma ada dua busing ya menurut saya tidak ada dua busing berarti kita menemukan 51 bal bearing dengan one way anti ripus dan kita menemukan seal sejumlah 1 2 3 dan 4 disini ada 4 seal nah sebenarnya kalau untuk bearing cukup ya 6 hingga 7 itu sudah luar biasa sudah lumayan kesimpulannya reel ini cukup ideal untuk menahan air laut dan menjaga anti korosi pada spare partnya dengan membekali beberapa seal di titik-titik yang sangat penting sayangnya untuk di bagian ini tidak ada seal disini nah ini tidak ada seal disini demikian apa yang saya sempat sajikan dengan pebongkaran reel terbaru dari Deidospero ini semoga bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman terutama bagi teman-teman yang ingin membeli dan berminat reel ini bisa menjadi bahan perbandingan sebelum membeli terima kasih sudah nonton semoga bermanfaat dan salam englermannya see you next time bye bye